Ini Christian waktu masih muda. Kalau kolektor vinyl wajib punya, dan tidak semua kolektor punya ini. Karena kalau kita mengkoleksi piringan hitam Indonesia itu bukan karena kalian punya uang, tapi karena memang biasanya aku percaya kalau punya album ini berarti kamu dititipin. Oke, kita ke atas. Tapi ruang anda tidak terlalu besar, tapi menyimpan banyak harta karun. Hai. Tadi ya. Ini yang nomor dua. Hai. Let's go. Let's go. Let's go. Nah ini ruangan? Ruangan senior. Berhala dunia. Berhala dunia. Berhala dunia. Jadi kita mau ke mana? Ke piringan hitam dulu ya. Mulai piringan hitam. Oke. Udah koleksi sejak tahun berapa? Kalau koleksi mulai... Kalau kaset sih udah dari zaman SMP ya. Kaset? Kaset yang... Iya kaset. Ini kan kaset ini. Oh iya iya. Yang ada side B nya ya. Ya. Ini kaset dari SMP. Oke. Tapi kalau piringan hitam tuh sejak udah mulai punya penghasilan sendiri. Karena kan kalau pi... Iya. Karena kan lebih mahal ya. Nah ini... Nah ini... Playernya nih. Aku punya double. Jadi yang satu nih. Tadi yang di bawah kan. Iya. Gitu. Nah. Ini piringan hitam. Disini yang Indonesia-Indonesia. Ini The Massive. Ini Indonesia semua. Ini Indonesia semua. Yang di bawah. Yang... Barat. Atau Jepang. Hai. Radia. Boleh kasih lihat nggak Pak? Hah? Ada Boboiboy. Boboiboy? Sama. Boboiboy ada piringan hitamnya juga? Sama. Oh iya. Sama loh. Kok sama Boboiboy nya? Iya. Kalau dia punya juga ya? Punya. Sama. Oh berisik ya. Dia kalau aku dengerin vinil langsung ditutup. Oh gitu. Benar banget. Emang kalau vinil tuh volume nya lebih besar atau? Enggak kita dengerin ya. Boleh. Oke. Terus ada apa aja tuh Bang? Ya di sini ada album-album dari Indonesia. Yang dari tahun 70-an. Nah ini ada Nika Ardila nih tuh. Wah. Tau nggak Nika Ardila? Tau. Nika Ardila. Soalnya tau dari konspirasi. Enggak gitu ya. Nih terus. Ini album God Bless. Ini covernya asli. Terus ini ada LCLR tahun 77. Ini ada lagu Lilin-Lilin kecil. Krisha. Krisha. Ini tahun 77. Gitu. Satunya tuh bisa. Eh sorry. 78. 78. 78. Ini bukan yang Lilin kecil ya. Ini yang ada lagu Kidung. Kidung. Kalau Krisha tuh yang tahun 77. Nanti ada. Aku punya juga sih. Nah ini. Gurus Gypsy ini. Ini bukan Soekarno Putra pak? Iya. Oh. Ini bukunya aja udah lebih mahal dari piringan hitamnya. Oh. Ini buku. Terus ada kasetnya. Ada tanah tangannya. Bukunya isinya apa sih? Isinya. Ini juga ada bukunya sih. Tuh. Oh iya. Bener ya. Tapi isinya tuh buku catatan gitu. Bukan. Ini kayak foto-foto gitu sih. Oh. Foto-foto. Oke. Foto-foto ini. Tuh. Oh. Wah. Ternyata fotonya sudah. Ini tahun 73 ya. Sebelum. Tahun 73 ini. Ini mas guru lagi. Masih muda tuh. Ada foto Krisha juga. Krisha, Krisha. Harus hati-hati ini. Oh. Iya. 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 Ini Krisha. Christian Rahadi. Krisha. Ini harus disimpan. Baik-baik. Iya. Perawatannya. Perawatannya. Ya paling. Harus dikasih plastik. Terus. Harus ber-AC juga. Jadi biar tetap terjaga. Ini baterai pasti berlalu. Saya punya double. Ini juga. Apa. Udah nggak jelas harganya udah mahal banget. Itu. Berarti kalau piringan hitam tuh semakin lama. Iya. Semakin langkah. Semakin mahal. Dan biasanya. Kalau. Kalau. Kita. Apa. Membeli album-album dari luar kan. Kalau kita punya uang. Kita bisa dapat walaupun mahal. Tapi kalau Indonesia. Walaupun kita punya uang. Kalau emang barangnya udah nggak ada. Ya udah nggak ada gitu. Iya. Aku sekarang bisa punya double. Gitu-gitu. Kalau ada yang. Album yang sama aku beli. Gitu. Dan sekarang udah jadi. Langkah banget gitu. Dijual lagi nggak? Nggak. Ini karena. Dulu aku. Sempet punya banyak. Terus ada yang mau. Aku jual. Tapi ke orang-orang yang. Memang. Memang aku. Pilih ya. Jadi bukan asal ngejual ke orang lain gitu. Investment juga berarti ya? Banget. Banget. Nah ini. Labu Indonesia. Ini ada. God bless. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Kalau ada tambahin nggak nih bang? Kira-kira. Ya Kak. Sebenarnya kalau album Indonesia udah hampir. Ya. Yang aku cari udah hampir punya semua sih. Gitu. Soalnya yang. 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 Band-band. Atau musisi-musisi dari luar. Tapi ada juga yang Jepang. Ini. Tatsuro. Ini band-band. Lapan puluhan. Go West. Terus. SWV. Yang terkenal lagu yang. I can't. Ya. Wig. Wig. Tapi ini bukan yang. Bukan ada yang. Apa? Ada Adele. Bukan ada yang lagu itu. Ada Adele. Ada Adele. Ada John Mayer. Terus ada John Mayer. Ya sayang. Ini. Madonna. Tiga. 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 Ada Michael Ernst True Rock. Ini apa? Ada Michael Bolton. Wow. Terus. Ada Bobby Brown. Bobby Brown. Ini suaminya Whitney Houston. Ini Whitney Houston. Ini Whitney Houston. Terus ada. Baby Face. Kalau punya James Brown nggak? Terus. Aku suka penyanyi-penyanyi cewek juga. Kayak Mariah Carey juga suka. Wah. Ini Tevin Campbell. Suka. Apa? RnB. Musi-musi RnB aku suka banget. Terus. Queen juga ada. Ini band projectnya Om Faris RM. Trans. Trans. Keren banget. Nah ini. Ini yang lembah cipta lagu rumahnya yang ada lilin-lilin kecil. Ini tahun 1977. Uttalike Mahua yang esokan masih ada. Ini juga keren albumnya. Lagunya ngakit lagi tuh saat kau hadir. Oh iya iya. Ini Glenn. Yang album terakhirnya Glenn. Yang remansa ke masa depan. Ada vinylnya juga aku beli. Terus support juga kalau misalnya ada musisi Indonesia yang aku suka. Ini kayak ini juga penyanyi baru Feby Putri. Kemarin support juga tuh. Danila juga. CD. CD-nya. Danila gak ada. Danila gak ada. Danila gak ada ya. Eh ada ada album pertamanya ada. CD tapi. CD. CD juga. CD juga ada koleksi. Tapi sejak tadi kan udah punya penghasilan baru koleksi vinyl. Ya. Tapi yang bikin kepikiran jadi. Aduh kayaknya pengen di koleksi vinyl. Alakaknya gimana? Sebenernya. Vinyl tuh adalah lebih ke media aja sih. Maksudnya. Media yang berbeda. Jadi biasanya aku punya vinyl tapi aku punya kasetnya. Punya CB-nya juga. Oh. Gitu. Jadi satu album tuh aku bisa punya tiga. Dalam format berbeda gitu. Jadi yang vinyl, ada yang kaset, ada yang CD. Gitu. Kalau vinyl memang. Kita bisa lebih. Apa ya. Seru aja gitu kalau dengerin vinyl nih. Kita coba dengerin ya. Boleh boleh. Sudah. indemn. Dalam format berbumb, We'll be going with you, Kimya, Kelly Keep so happy, yo In your world Yo, udah konek sama kita nih Kenapa? Kalau nggak ada speakernya, dia bakal lebih kenceng atau? Oh nggak, harus pakai speaker, jadi emang Perangkatnya harus memang, kita harus punya ampli Harus punya speaker, gitu Oh gitu Terus kalau mau skip ke lagu selanjutnya bisa nggak? Bisa, misalnya Kita langsung ke lagu tiga ya Ada ya? Yeay Sama ya Tapi lebih gede itu Nah, gitu kira-kira Coba kita dengerin yang Indonesia ya? Boleh, iya Eh, tapi ada bedanya nggak sih bang? Yang produksian sini Indonesia sama yang luar? Pasti ada sih Biasanya di kualitas-kualitas rekaman juga ngaruh sih Nah, tapi Kadang-kadang Karena kita udah ngeliatnya bukan karena kualitas ya, tapi Karena memang Yang limited ya Apa? Suatu hal yang Kayaknya ini, badanya pasti berlalu kita dengerin ya? Boleh Tapi kenapa punya dua turn travel? Nggak apa-apa, pengen aja punya Yang lainnya Oh, iya Ada dua dong berarti mam Atau ada satu lagi yang lain? Nggak Cuma ini aja Bingung juga ntar kalo naronya Ini yang naronya ya, bingung ya Ini versi aslinya nih Ini versi aslinya nih Ya, kan Krisya yang versi baru juga ada Ini versi aslinya Lu pernah nengah deh Tapi lagunya udah tau kan yang ini Tau 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 Apa? Yang nyanyi era sejarah Ini Krisya Oh, ini yang ini Ini Krisya Tapi masih muda Mungkin umurnya masih 20 tahun kali ya Zaman itu ya Mantus beda banget Beda Iya beda banget Ini Krisya waktu masih muda Thanks Gampang, ada garisnya Gampang, ada garisnya Tidak 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 Karena udah lama Karena udah lama juga Karena udah lama juga Oke Tapi yang penting selalu ada di dalam plastik sini ya Betul Yang penting jangan sampai patah aja sih Mau tau dong bang 3 favorit yang sering diputer Oke Yang sering diputer ya Salah satunya itu Ibadah pasti berlalu Album ini Karena ini album sangat esensial sekali Dan Memang Kalau kolektor vinil wajib punya Dan tidak semua kolektor punya ini Yes Gitu Karena Kalau kita Mengkoleksi piringan hitam indonesia itu Bukan karena kalian punya uang Tapi karena Memang Biasanya aku percaya Kalau punya album ini Berarti kamu dititipin Oh ya Jadi bukan karena kamu punya uang aja Karena banyak juga Orang yang punya uang Tidak dapat ini Gitu Jadi kalau aku alhamdulillah Ada dua Ada double Gitu Terus Ini lingkar satu berarti ya Gak satu Mungkin album Yang lagi sering diputer ini sih Baby Face Yang album The Day ini tahun 96 Karena ada lagu The Day That You Gave Me A Son Ini salah satu lagu yang Aku suka banget Dan Ini salah satu favorit juga Dan ini susah juga nih Langkah juga nih Karena Biasanya piringan hitam yang dirilis tahun 90an tuh Mereka rilisnya gak banyak Karena itu kan perpindahan dari Kaset ke CD kan Gitu Jadi udah mulai Apa Perpindahan dari kaset ke CD Jadi Yang bikin piringan hitam saat itu Banyak yang limited Nah salah satunya ini Gitu Terus Yang kedua Terakhir Apa ya Bentar Indonesia lagi deh Mungkin album sendiri kali ya Boleh Jadi ini piringan hitam The Massive Dan ini cuma Dirilis hanya 500 Copy saja Dan sudah Gak ada Udah habis Gitu Nggak Ini album keempat Tapi ada bonus track Cintain Munuku Jangan ngeras sama Rindu Setengah Mati Oh iya Gitu Oke Terima kasih Hai sudah berkunjung ke ruangan kecil saya Tadi udah lihat-lihat kan koleksi vinil ku Intinya kalau mau koleksi sesuatu harus sesuai dengan kemampuan Jangan ngoyo Jangan sampai mengorbankan hal-hal yang lebih penting Maksudnya hal-hal yang wajib Jadi Kalian boleh mengkoleksi tapi harus Lihat keadaan Jadi kita nggak boleh Memaksakan untuk punya yang langka Tapi ternyata Ada kebutuhan yang wajib yang harus dipenuhi gitu Jadi intinya Mulailah dengan mengkoleksi yang Semampunya Nanti ketika memang sesuai dengan kondisi keuangan Ya nggak apa-apa nggak masalah Kalau misalnya memang sudah mampu untuk Membeli ini, ini Soalnya Kalau piringan hitam atau Dan sejenisnya itu Pasti kan Harus sampai ke perangkat Mendengarnya juga Nah itu ini juga Yang aku pakai juga yang Yang memang Vintage juga Dan itu juga Secara harga juga nggak murah kan Jadi Pokoknya Mulai dengan Mengkoleksi sesuai dengan Kemampuan Sesuai dengan budget Terus Dengan kita mengkoleksi Biasanya kita juga bisa menghargai Sejarah Jadi Buat aku Mengkoleksi Seperti ini Bukan hanya mengkoleksi Tapi juga Mendokumentasikan sejarah Karena Kelemahan kita Indonesia ini adalah Kurangnya pendokumentasian sejarah Jadi Disini aku Pelan-pelan untuk Apa Mencoba untuk Untuk Mendokumentasikan sejarah Musik Indonesia Oke Terima kasih Makasih ya Oke Dadah Aku mau dengerin Lagu dulu ya Dadah Ya Mudah Musik 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 Sampai jumpa Musik Musik Saw